Klien kami, Surya Darmadi alias Apeng, sudah memenuhi panggilan. Dan hari ini resmi beliau mengikuti semua proses, ya di kejaksaan maupun di aparat hukum yang lain. Ada informasi menyatakan selama ini dia kabur, itu tidak benar. Terbukti setelah dipanggil, kemudian dia menerima panggilan, dia berkoordinasi dengan kami, dan kemudian kami himbau kepada beliau untuk hadir, untuk membela dirinya. Sekali lagi, dengan kehadiran ini, membuktikan bahwa klien kami sangat kooperatif, dan nantinya akan mengikuti semua proses. Sekali lagi, terima kasih juga kepada kejaksaan yang sudah kita bisa bekerja sama, bagaimana proses ini kami mengikuti, bagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku. Kami baru dapat informasi tadi, bahwa beliau terbang tadi itu, tadi pagi, dari Taipei, China. Kalau menatakan selama ini tidak kabur, empat kali kejaksaan memanggil alasannya apa? Yang pertama, beliau selama ini ada tinggal di luar negeri, baru mengetahui ada pemanggilan, kemudian beliau menghubungi kami, dan kemudian saya katakan, untuk membela diri, Anda harus hadir. Dan saya siap memberi bantuan hukum sepanjang dia hadir di Indonesia. Kalau di luar, saya tentu tidak bisa membela dirinya, dan kemudian tidak bisa mengetahui masalahnya. Kabarnya kemarin, dia tempat kelihatan di Bali, Pak. Itu tanggapannya mana? Kalau itu, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apakah ada di Bali atau di tempat lain. Tetapi secara resmi, beberapa hari yang lalu, saya meminta beliau dan berkoneksi dengan kejaksaan, agar hadir untuk mengikuti semua proses. Pak, status keluarga negaraan, klien apa yang masih WNI? Sampai hari ini, masih warna negara Indonesia. Begitu ya? Oke? Yang di Singapura apakah benar, Pak? Apa itu? Sebelumnya kan, sebelum di Cina, di Singapura itu apakah benar? Nanti kami akan konfirmasi. Sebelum dia ke China, di mana keberadanya. Perlu catatan bahwa beliau ini memang sedang dalam perawatan dokter. Tetapi beliau punya etikat baik. Menyatakan, walaupun saya dalam perawatan, saya akan mengikuti prosesnya. Begitu ya? Om, ini kan statusnya sudah terbesar beberapa hari lalu. Upaya pra-peradilan adalah nggak yang direcanakan sama tim? Nanti kami akan coba cermati bagaimana membela yang terbaik bagi klien kami. Ya? Oke ya? Saya coba dampingi dulu ya? Ya, oke. Terima kasih, rekan-rekan. Ya saudara, tadi baru saja kita dengarkan kuasa hukum dari Surya Darmadi tersangka kasus dugaan pengadaan lahan kelapa sawit ya. Ini baru saja menyatakan bahwa kliennya akan mengikuti proses hukum, baik itu di Kejaksaan Agung maupun di KPK. Karena kita tahu status tersangka dari Surya Darmadi ini tidak hanya dari Kejaksaan Agung, meskipun tadi disebutkan oleh Jennifer Girsang bahwa kliennya ini tengah dalam perawatan.